Pelatih Irak U23 Radhi Shenayshil mengakui jika Indonesia adalah lawan tersulit bagi timnya pada Piala Asia U23 2024. Dalam perebutan peringkat ketiga, Irak U23 berhasil menang dengan skor 2-1 atas Indonesia dalam duel yang tersaji di Stadion Abdullah bin Halifah, Doha, Qatar, Kamis 2 Mei 2024. Indonesia sejatinya sempat unggul lebih dulu lewat gol Ifar Jenner di menit ke-19. Sayangnya, keunggulan tersebut tak bertahan lama dan bisa disamakan Irak lewat gol Zaid Tahseen Hantoos di menit ke-27. Singa Mesopotamia berbalik unggul setelah Ali Jassim mencatatkan namanya di papan skor pada babak pertambahan waktu babak ke-2. Seusai pertandingan pelatih berusia 57 tahun itu mengatakan jika pertandingan kontra Indonesia memang menyulitkan sejak babak pertama. Namun, Radhi melihat ada peluang untuk timnya bisa menang atas Indonesia dan memantaskan diri untuk tampil di Olimpia de Paris 2024. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.